Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali kita akan membahas Bangun ruang sisi datar Untuk bagian prisma Nah Oke, kita akan memulai Pembelajarannya, tapi sebelum itu Marilah kita berdoa agar ilmu yang kalian pelajari Dapat bermanfaat Berdoa, dimulai Selesai Bagi kalian yang suka membaca artikel Kalian bisa menuju ke website Sebelum kita mempelajari Ke prisma ini Kita harus tahu terlebih dahulu Bangun datar ya Kita akan mereview lagi sedikit mengenai bangun datar Kenapa membutuhkan bangun datar Karena Di dalam Alas Malu tutup prisma itu Ada berbagai macam bentuk alasnya Dari mulai skin 6 Segi 4 Segi jajik genjang Segi 3 Belah ketupat Layang-layang Trapezium Dan lingkaran Kalau untuk lingkaran enggak ya Kalau untuk lingkaran itu nantinya tabung Nah, kalau untuk lingkaran enggak Tetapi lebih kepada Persegi ya Jadi kalau kelilingnya itu adalah 4 kali S Dan luasnya itu S kali S ya Nah, begitu juga untuk Persegi panjang Kalian bisa men-stop video ini Untuk mencatat kembali ya Dan mengingat lagi Bagian keliling Dan luas bangun datar Ya Jadi kalau ini Kecuali yang silingkatan-lingkaran ini Nantinya Masuknya ke tabung Untuk bangun ruang Sisi lengkung Nah, untuk kesalahan tidak dipelajari Kita lanjut lagi Ke Prisma kehidupan sehari-hari Ya Oke Sebenarnya Di prisma kehidupan sehari-hari ini Ada yang benar-benar Itu disebutnya Prisma Ya Tentunya Dengan melihat Prinsip-prinsip dari prisma Yang nanti akan kita penjari Di slide berikutnya Nah, kalau dari sini Kita lihat gambar tenda Ya Gambar tenda ini Ini bukan merupakan Salah satu bentuk Dari prisma di kehidupan Sehari-hari Mengapa? Karena Ya Kalau kita belajar lagi Prinsip bangun ruang sisi datar Bahwa Tinggi itu Merupakan suatu bentuk Suatu bentuk Ya, suatu garis yang Vertical Maaf ya Jadi Tinggi itu merupakan Suatu garis Vertical Nah Vertical itu apa? Yang ke atas Kalau kita lihat dari sini Ya Prisma itu Alas dan Tutupnya itu sama Ya Seperti itu Kalau ini Amannya Angkasnya berada di bawah Ya Nah, ini bukan berada di alas Tapi di samping Ya Makanya kenapa disebutnya Bukan Prisma di kehidupan Sehari-hari Yang cocok apa? Yang cocok itu Kayak cerobong asap Ini bentuknya segitiga ya Kalau kalian lihat ya Nah Ini bentuknya segitiga Begitupun nanti Alasnya di bawahnya nih Pasti berbentuk segitiga Yang mempunyai sisi Garis yang vertikal Nah, ini baru benar Prisma di kehidupan Sehari-hari Begitu juga dengan Coklat ya Tom Lerone Nah, ini coklat Tom Lerone ini Dimana Alas Alas bawahnya nih Ini alas ya Alas bawahnya segitiga bentuknya Dan atasnya pun Kalau kita lihat Ya, ini segitiga Ya, jadi ini juga merupakan Prisma di kehidupan Sehari-hari Oke Kita lanjut lagi ya Sekarang Prisma segitiga Ya Kalau kita melihat Unsur-unsurnya Ya, sisi Prisma segitiga ini Ada Prisma segitiga A, B, C, T, T, D, E Yang menandakan titik ini Merupakan Ini ada alasnya Dan tutupnya Seperti itu ya Yang membagi Dua bagian Mempunyai Lima sisi Bagaimana lima sisi ya Kalau kita lihat Ini satu ya A, C, F, D Itu satu Oke A, C, F, D Satu Sekarang Ya F, E, C, B Nih Yang ini ya Itu dua Ya Sekarang Kalian nanti lagi Fokus Ke yang Si A, B, E, D Nah A, B, E, D Ini Ya Itu Tiga Ya Dan alas dan tutup Menjadi dua Ya Makanya Jadi ada Lima Rusuknya Tentu saja Mempunyai Sembilan Ya Sembilan Oke Nah sekarang Untuk titik sudutnya Titik sudutnya Itu Ada Enam Ya Titik sudutnya Ada enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Kalau kalian mau cari rusuk Rusuk itu garis Ya Garis Misalkan kayak F ke E Itu satu Ini dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Nah ini buat Prisma Segitiga Nanti kalau misalkan Seginam Gantung lagi Oke Atau segi 6 Itu Segi N Dalam Antematika N itu bisa diganti Misalnya dia jadi Segi 7 Segi 8 Tergantung Nah sekarang Prisma segitiga A, B, C, D, F Ini merupakan Bangun ruang Bangun ruang Sisi data Yang dibentuk Baik alas dan tutup Oleh segitiga Yang identik Berarti Nantinya Ukuran dari Si D, E Sama si A, B Ini akan sama Begitu juga dengan B, C Dan E Itu akan sama Makanya disebutnya Identik Yang sejajar Serta rusuknya Tegak Yang saling sejajar Ini saling sejajar Jadi sejajar itu Berarti Apa Sejajar itu Berarti Baik tingginya Dan ketegakannya Itu akan sama 111 derajat Seperti itu Oke Sekarang Kita lihat lagi nih Formula Formula apa aja sih Di sebuah Balok prisma Segi N Khususnya Jadi Seperti ini Luas Permukaan prisma Sama dengan 2 dikali Luas alas Ditambah Keliling alas Dikali dengan Tinggi Untuk volume prisma Luas alas Dikali dengan Tinggi Sekarang Kita lihat Misalkan Gambar ini Kita sepakati Merupakan Trapezium Kalau kita Sudah sepakati Trapezium Nanti Luas Trapezium Apa Kalian lihat lagi Ke catatan Yang telah kalian Buat Tadi Di preview Sini kan ada Prisma Nantinya Sini ada preview Kalian caket Keliling Sama luas Luas bangun data Nah ini adalah Fungsinya Disitu ya Oke Kita lanjut lagi Bagian jaring-jaring Ya itu berkaitan Dengan pekerjaan Seorang Desainer Biasanya Kalau orang buat Desainer ya Kayak Coklat Tom Lerone Ya Itu gak mungkin Dia gak ada Desainer Pekerjaannya Dan menghitung Seberapa Tinggi sih Coklat Yang mau dibuat Oleh Tom Lerone Ini Ya jadi Fungsi dari Matematika Seperti itu Oke Ini merupakan Dua contoh Dari sekian Banyak Jaring-jaring Prisma Untuk segitiga Ya Kalian bisa mencarinya Sendiri Menggunakan Kertas Ya Oke Kita lanjut Ke contoh Soal yang Pertama saja Langsung Ya Sebuah prisma tegak Mempunyai alas Segitiga Yang panjang Sisi-sisinya 5 cm 12 cm Dan 13 cm Jika tinggi Prisma 20 cm Maka luas Prisma tersebut Adalah Oke Kita akan Menulis Terlebih dahulu Ya Kalian boleh Diketahui Juga tidak apa-apa Ya Misalkan Ya Alasnya Kalian mau Buat Seperti apa Ini Ini adalah Kesepakatan Ya Kesepakatan Kalian Misalkan Kalian Mau buat Bahwa Si AB Itu sama Dengan Misalkan 12 Atau Berapa Nah Ini Misalkan 12 Ya Terus Si BC Merupakan Si 5 Oke Setelah itu Berarti Yang kurang apa AB BC AC Ya AC Itu Misalkan 13 Nah Kalau ini Tidak ada Aturannya Ya Jadinya Yang terpenting Adalah AC Itu Ya Kalau kita Buat Ini AC Itu Yang Sisi Hipotenus Oke Kita lanjut Lagi Ya Karena Diketahuinya Sudah tahu Kita ya AB Sama Dengan 12 Centimeter BC Itu 5 Centimeter Dan AC Itu 13 Centimeter Oke Kita lanjut Lagi ya Luas alas Sama dengan Setengah Ini kan Kalau segitiga Ya Kan Prisma Alasnya Segitiga Kalau Prisma Alasnya Segitiga Kita harus Tahu Terlebih dahulu Alasnya Dan Keliling Sekitiga Seperti itu Nah Misalkan Kita tulis Ini AB Dikali BC Nah Kenapa Sebutnya Seperti ini Pemikirannya Ya Kalau Kita Gambar Lebih Lanjut Ya Lebih Lanjut Misalkan Seperti ini Ini AC AC 13 Ya Terus BC 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 Itu Oke Kita lanjut Lagi ya Untuk Contoh Soal Satu Sebuah Prisma Tegak Mempunyai Alas Segitiga Yang Panjang Sisinya Ini adalah 5 cm 12 cm Dan 13 cm Jika Tinggi Prisma 20 cm Maka Tegak 2 Prisma Adalah Oke Kita akan Membuat Gambarnya Terlebih dahulu Ya Seperti ini Ini mungkin Gambarnya Sedikit Lantakan Yang 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 Hipotenus 13 cm Terlebih dahulu Kalian Kalian Bisa 12 cm Sisi Yang Lain 5 cm Terserah Kalian Misalkan Ini Penamanya ABC Seperti Itu Nah Kalau Prisma Itu Berarti Alasnya Nanti Akan Segitiga Juga Seperti Ini Gambarnya Sedikit Delik Tingginya Yang Ini Itu 20 cm Oke Sekarang Karena Alasnya Segitiga Kita Harus Tahu Terlebih dahulu Luasnya Ya Ini Kalau Kalian Misalkan Mau Menulis Diketahui Seperti ini Diketahui AB 5 AC 12 cm Ini cm BC 13 cm Dan Tingginya Itu 20 cm Oke Kita Cari Dulu Karena Alasnya Segitiga Maka Kita Cari Harus Luas Alas Segitiga Itu Rumusnya Adalah Setengah Kali Alas Dikali Dengan Tinggi Dimana Alasnya Ini 5 Jadi Setengah Dikali Dengan 5 Dikali Dengan Tingginya Tingginya Ini Merupakan Tinggi Segitiganya Ingat ya Tinggi Ini Tinggi Segitiganya Ya Biar Kebalik Oke Maka Kita Coret Kita Coret 6 5 Dikali 6 Sama Dengan 30 Oke Lanjut Lagi ya Sekarang Keliling Segitiga Kalau Keliling Segitiga Gampang Ya Kalian Tinggal Tambahin Aja Dari 12 Tambah 5 Sama Dengan 13 Sama Dengan Ya Menjadi 30 Oke Baru Kita cari Luas Prisma Atau Luas Permikian Prisma 2 Dikali Luas Alas Ditambah Keliling Alas Dikali Dengan Tinggi Tingginya Ini adalah Tinggi Dari Prismanya Baru Yang dipakai Oke Maka 2 Dikali Luas Alas 30 Ditambah Dengan 30 Dikali Dengan 20 Baru Ya 60 Ditambah Dengan 60 Eh 60 600 Ya Dikali Ini Sama Dengan 6.000 6.660 Ya Oke Jadi Luas Prisma Sesebut Adalah 660 cm Kwadrat Persegi Ya Oke Kita lanjut Lagi Ke Soal Berikutnya Nah Disini Contoh Soal 2 Sebuah Prisma Mempunyai Alas Belah Ketupat Yang Panjang Diagonal Diagonal 10 cm Dan 24 cm Jika Panjang Rusuk Tegak Prisma 14 cm Luas Prisma Tersebut Adalah Oke Kita Bisa Kesepakat Bahwa Ini Merupakan Belah Ketupat Ya Pertama Kita Kesepakat Kenapa Kenapa Sudut Pandang Orang Itu Beda Beda Karena Kesepakatannya Dalam Soal Belah Ketupat Maka Kita Bisa Buat Gambarnya Seperti Ini Oke Sekarang Sekarang Kita Lihat Yang Panjang Diagonal Diagonalnya 10 cm 24 cm Berarti Kita Tulis Diketahui Diagonal Satunya Itu 10 cm Diagonal Diagonal 24 cm Jika Panjang Rusuk Tegak Prisma Nah Panjang Rusuk Tegak Itu Sama Dengan Tinggi Panjang Rusuk Tegak Itu Sama Dengan Tinggi Nah Ini Bahasa Yang namanya Bahasa Pasti Berbeda Tinggi Itu 14 cm Yang Ditanyakan Adalah Luas Permukaan Prisma Itu Berapa Ya Oke Kita Akan Jawab Kita Harus Karena Disini Alasnya Belah Ketupat Kita Harus Tahu Terlebih Dahulu Luas Dari Alas Belah Ketupat Yaitu Apa Rumusnya Setengah Dikali Diagonal Satu Dikali Dengan Diagonal Dua Jadi Satu Per Dikali Sepuluh Dikali Dengan Dua Puluh Empat Ini Bisa Kita Coret Ya Sepuluh Dibagi Dua Itu Lima Jadi Lima Dikali Dengan Dua Sama Dengan 120 cm Ya 120 Nah Sekarang Setelah Itu Kita Harus Mencari Kelilingnya Karena Yang Dibutuhkan Luas Lima Ini Juga Ada Kelilingnya Di Dalam Rumusnya 4 Luas Sama Dengan 2 Dikali L A Ditambah Dengan A Dikali Dengan T Kita Sudah Dapat Luas Alas Kita Mencari Keliling Alas Rumusnya Rumusnya Apa Yaudah Kalian Tinggal Tambahkan Seperti Ini 13 Tambah 13 Tambah 13 Tambah 13 Tambah 13 Tambah Tambah 13 13 Sama Dengan 52 Nah Sekarang Untuk Mencari Luas Permukaan Prisma Atau Luas Prisma 2 Dikali Luas Alas Ditambah Dengan Keliling Alas Dikali Dengan Tinggi Sama Dengan 2 Dikali 120 Ditambah Dengan 52 Jangan lupa Kurung Dikali Dengan Tingginya 14 Oke Maka 240 Ditambah Dengan 728 Menjadi 968 Oke Sekarang Jadi Luas Prisma Tersebut Tersebut Adalah 968 cm Persegi Oke Seperti itu ya Kita lanjut lagi Ke Soal Berikutnya Ini Soal 3 Jadi Alas Sebuah Prisma Tanpa Tutup Nah Ini bedanya Tanpa Tutup Berbentuk Segitiga Siku Siku Oh Bentuknya Segitiga Siku Siku Yang luasnya 60 cm Persegi Dan Salah satu Sisi Penyikunya Itu 15 cm Jika panjang Prisma 22 cm Jika tinggi Prisma 22 cm Maka Luas Prisma Tersebut Adalah Di sini Di sini kita Diketahui Bahwa Prismanya Itu Segitiga Kalau kalian Mau gambar Gambar Ini kita Bisa Langsung Menulis Diketahuinya Diketahui Luas Segitiga Terus 60 cm Persegi Salah Satu Sisi Penyiku Nah Misalkan Salah satu Sisi Penyiku Ini mau kita Tulis Misalkan KB Ini 15 cm Tinggi Prisma Ini 22 cm Oke Sekarang Kita harus Tahu dulu Ya Cisi Dari Penyiku Yang lain Kenapa Ini kan Segitiga Masa Harus ada Satu Kita harus Tahu dulu Dua Ya Karena Untuk mencari Kelilingnya Ya Kan Butuh Keliling Juga Dong Ya Kelihnya Kan Adalah AB Tambah BC Tambah Dengan AC Nah Makanya Kenapa Kita harus Tahu Terlebih Dulu Sisi Yang Lain Oke Kita Akan Lanjut Ya Kita Akan Tahu Terlebih Dahulu Sisi Yang Lain Sisi Penyiku Yang Lain Dulu Ya Baru Setelah Itu Sisi Si Hipotenus Nya Luas Segitiga Itu kan Setengah Kali Alas Ya Misalkan Alasnya itu BC Sama Dengan Tingginya Tinggi Dari Segitiga Kemudian Segitiga Itu BC Misalkan Kita Umpamakan Seperti Itu Luas Segitiga Itu 60 Sama Dengan 1 Per 2 Dikali AB 15 Dikali BC BC Masih Belum Diketahui Karena Kita Masih Mencarinya Oke Sekarang Yang 1 Per 2 Karena Ini Perkali Dengan 15 Maka Kalau Kita Pindah Ruas Maka 2 Dikali Dengan 60 Sama Dengan 15 Dikali Dengan BC Lanjut Karena 15 Dikali Dengan BC Maka Kalau Dipindah Ruas Dia Dipindah Ruas Menjadi Pembagian Jadi 2 Dikali 60 Dibagi Dengan 15 Sama Dengan BC 60 Dibagi Dengan 15 Itu Hasilnya 4 Maka 2 Dikali 4 Sama Dengan BC 2 Dikali 4 8 Sama Dengan BC Seperti Itu Nah Ini Gambarnya Seperti Ini Kalau Kalian Mau Lihat Oke Kita Lanjut Lagi Kita Lanjut Lagi Sekarang Kita Mencari Keliling Karena Kita Tadi Sudah Dapat AB 15 BC 8 Kita Harus Mencari AC AC Ini Menggunakan Teorema AC AC Sama Akar Dari AB Kuadrat Ditambah Dengan BC Kuadrat Sama Dengan Akar AB Itu kan 15 Kuadrat Ditambah Dengan 8 Kuadrat Jadi Akar 225 Ditambah Dengan 64 Atau Bisa Menjadi 9 8 28 9 Akar 28 9 Ini Adalah 17 Maka Bisa Kita Tulis Kelilingnya 17 Jadi Kalau Kalian Jumlahkan Yang ini 40 Oke Kita Sudah Dapat Kelilingnya 40 Luasnya Tadi 60 Maka Baru Kita Bisa Cari Luas Prisma Oke Sekarang Luas Permukaan Ini Rumusnya 2 Dikali Luas Alas Dikali Dengan Keling Dikali Dengan Tingginya 2 Dikali Dengan 60 Dikali Dengan 40 Dikali Dengan 15 22 Jadi 120 Ditambah Ya Ini Ditambah Dengan 40 Dikali 22 Ke 40 Menjadi 88 Tambahin Nol Satu Maka 1000 Ya Oke Jadi Luas Prisma Adalah 1000 cm Seperti itu Ya Sebuah Prisma Mempunyai Alas Berbentuk Seginam Beraturan Yang panjang Sistinya 10 cm Jika Tinggi Prisma 15 cm Maka Luas Prisma Tersebut Adakah Nah Kalau Dia Seginam Ya Itu Luas Alas Permukaannya Itu Rumusnya Adalah 3 Per 2 S Pangkat 2 Akar 3 Nah Ini Untuk Seginam Ya Ini Khusus Seginam Maka Ya Kalau Dia Seginam Seperti Ini Jadi Luasnya Seperti Ini 3 Per 2 Dikali Dengan 10 Akar 3 Maka 3 Per 2 Dikali Dengan 100 Akar 3 100 Bisa Dibagi Dengan 2 Maka Bisa Kita Coret Menjadi 50 Maka 3 Dikali 50 Akar 3 Maka Menjadi 150 Akar 3 Sekarang Si KA Karena KA Karena Karena Sisinya Ada 6 Maka 6 Dikali Dengan Sisinya Maka 6 Dikali Dengan Sisinya Itu 10 Ya Semuanya Sama Maka 60 Berarti Kita Lagi Menjadi Luas Prismanya 2 Dikali Luas Alas Ditambah Keling Alas Dikali Dengan Tingginya Oke Maka 2 Dikali Dengan 150 Akar 3 Ditambah Dengan 60 Dikali Dengan Tingginya Tingginya Berapa Tingginya Adalah 15 Maka 2 Dikali 150 Akar 3 Itu 300 Akar 3 Ditambah Dengan 900 Oke Kalian Untuk Ini Bisa Memperkecil Lagi Menjadi 300 300 Kali 3 Tambah Akar 3 cm Kubik Seperti Ini Maksudnya Gimana Caranya Oke Caranya Untuk Memisahkan Sebelum Seperti Ini Bapak Akan Tahu Dulu Triknya Ini Di hapus Dulu Karena 300 Akar 3 Ditambah Dengan 3 Oke Atau 303 Tambah Akar 3 Nah Ini Juga Masih Bisa Baru Sudah Kita Simpulkan Jadi Luas Prisma Tersebut Adalah 300 300 300 Dikali 3 Akar 3 Antimeter Seperti Itu Oke Sebelum Kita Mengakhiri Pemlajaran Baiknya Kita Berdoa Terlebih dahulu Berdoa Dimulai Selesai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih